Presiden Joko Widodo sangat mengapresiasi selesainya pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Suria atau PLTS Terapung Cerata yang berlokasi di Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat. Menurut Presiden, PLTS ini merupakan salah satu PLTS terbesar di Asia Tenggara dan dunia. Akhirnya kita memiliki PLTS pembangkit listrik tenaga suria 192 MW yang ini merupakan pembangkit listrik tenaga suria yang floating yang terbesar di Asia Tenggara. PLTS Terapung Cerata yang terletak di atas Waduk Cerata memiliki kapasitas puncak 192 MW peak. Selain PLTS, di kawasan Waduk ini juga terdapat pembangkit listrik tenaga air atau PLTA yang berkapasitas 1000 MW. Lebih lanjut, Kepala Negara menjelaskan pembangunan PLTS ini merupakan hasil kerjasama antar kementerian dengan PLN, serta kerjasama dengan perusahaan asal Uni Emirat Arab. Dan kita harapkan akan semakin banyak energi baru terbarukan yang dibangun di negara kita, Indonesia. Baik itu tenaga suria, hidropower, kemudian geotermal, kemudian tenaga angin saya kira. Kalau terus secara konsisten kita laksanakan seperti ini akan sangat baik. Dengan teknologi yang tersedia, Presiden yakin potensi energi baru terbarukan di Indonesia dapat dimanfaatkan secara maksimal. Presiden menyadari akan banyak tantangan dalam proses ini, misalnya dari segi kondisi cuaca atau letak potensi EBT yang jauh dari pusat perekonomian. Namun Presiden Jokowi optimistis tantangan-tantangan tersebut dapat diatasi melalui beberapa solusi taktis. Benteng tani, pupuk organik solusi stabilisasi ekosistem tanah. Kehadiran benteng tani dalam pameran sawit Indonesia Expo 2023 tidak terlepas dari kualitas produk yang sudah memperoleh sertifikasi Inovice atau SNI pupuk organik. Meningkatkan hasil panen, pengganti urea atau ZA, membantu penyerapan fosfat dan KCL, mengurangi biaya pupuk, menjaga kestabilan hasil panen, mencegah dan mengatasi busuk pangkal batang atau ganoderma. Benteng tani solusinya. Terima kasih telah menonton!